Dihadiri ribuan masa pendukung dan simpatisan, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di lapangan Karangpule, Sekarbella, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat selasa 6 Februari. Dalam kampanyenya kali ini, Anies berjanji untuk menjalankan pemerataan pembangunan di seluruh negeri, khususnya di NTB. Selain itu, ia turut mengajak seluruh masyarakat agar mendatangi, memilih, dan mengawal hasil suara di TPS pada 14 Februari. Anies mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan politisasi bantuan sosial. Ia mengatakan bahwa hak keluarga negara yakni mendapatkan perlindungan sosial dari negara sehingga setiap bansos yang diterima adalah pemberian dari negara siapapun pemimpinnya. Kalau lurah, camat, dan seluruh aparat lain diharuskan bekerja membagi bansos sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan, ya seharusnya pejabat yang lebih tinggi memberikan contoh. Tapi prinsip kami adalah gini, besi ke titik, polo ke toko. Yang baik akan terlihat, yang buruk akan terkuat. Ini tinggal 9 hari, 8 hari ke depan. Yuk, ini sebagai peringatan, jangan ada yang melakukan pelanggaran etika, supaya tidak mencederai pemilu besok. Usai berkampanye di kota Mataram NTB, Anies Baswedan langsung menuju agenda kampanye berikutnya yang berlangsung di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Seinggatan ya? Anies! Untuk apa? Apakah ada...